Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China semakin membarah. Perundingan perdagangan babak terbaru berakhir tanpa perjanjian. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya resmi mengumumkan kenaikan tarif impor produk China, sementara China membalas dengan menaikan bea impor terhadap berbagai produk negeri pamansam Juni mendatang. Amerika Serikat melancarkan perang tarif terhadap China pada Jumat 10 Mei 2019 dengan menarikan tarif untuk produk China senilai 200 miliar USD. Keputusan tersebut dilakukan di tengah perundingan putaran akhir untuk menyelamatkan kesepakatan dagang. Sebelumnya Presiden Trump telah menunda tarif saat negosiasi antara Washington dan Beijing berlangsung. Trump mengeluarkan perintah untuk menaikan tarif dengan menyatakan China menggagalkan kesepakatan kedua negara dengan mengingkari komitmen sebelumnya selama beberapa bulan negosiasi. Pemerintah China pun menentang keras kenaikan tarif terbaru oleh Amerika Serikat tersebut. Wakil Perdana Menteri China Liu He menjelaskan, China dan Amerika Serikat sepakat menggelar lebih banyak perundingan dagang di Beijing, namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Presiden Donald Trump mendesak pihak China untuk mengambil keputusan secepatnya dalam kesepakatan perdagangan. Jika tidak, Trump mengancam China akan menghadapi resiko kesepakatan yang lebih buruk jika negosiasi masih berlarut-larut dan ia kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat 2020 mendatang. Bagaimanapun, Trump yakin ia akan kembali menang dalam pemilihan mendatang. Ia pun memperingatkan pihak China kondisi perjanjian perdagangan akan semakin buruk bagi China selama masa jabatan keduanya. Trump mengklaim China kalah telak dalam negosiasi perdagangan. Hal itu terlihat dari sikap pemerintah China yang ingin menunggu sampai setelah pilpres Amerika Serikat 2020 dengan harapan Demokrat akan memenangkan gedung putih dan menawarkan mereka kesepakatan yang lebih baik dibanding Trump. Perang tarif yang dilakukan Amerika Serikat direspon China dengan meluncurkan serangan balasan terhadap kenaikan bea masuk yang diterapkan Amerika Serikat pada Senin 13 Mei 2019. Beijing mengatakan akan menaikkan bea impor terhadap berbagai produk negeri pemansam senilai 60 miliar USD hingga 25 persen dari 5 persen hingga 10 persen saat ini pada 1 Juni mendatang. Serangan balasan China itu menargetkan beberapa sektor produksi yang merupakan basis politik Trump, termasuk produk-produk pertanian dan industri manufaktur. Barang-barang yang menjadi target diantaranya komponen-komponen teknologi, produk-produk industri, gandum, kacang tanah, gula, dan buah beri. Menanggapi hal tersebut, Trump mengatakan serangan balik yang diumumkan China justru membuat Amerika Serikat dalam posisi yang sangat baik. Perkembangan itu juga menunjukkan langkah yang sangat positif dalam negosiasi dagang yang tengah berlangsung. Selain itu, Trump juga mengkonfirmasi bahwa ia berencana bertemu Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah-selah pertemuan G20 di Jepang akhir Juni mendatang. Trump yang ingin menyelesaikan berbagai keluhan seperti masalah pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi secara paksa, dan defisit perdagangan, dan mendorong China untuk membuat kesepakatan. Saling serang tarif impor antara Amerika Serikat dan China menyebabkan Wall Street rontok di awal pekan dengan penurunan lebih dari 2 persen, sementara bursa Asia berguguran sejak Senin 13 Mei 2019. Indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,71 persen, mendekati level terendah 2 bulan yang dicapai pada hari Kamis pekan sebelumnya. Sementara itu, indeks Shanghai Composite dan Blue Chip CSI 300 masing-masing turun 1,21 persen dan 1,63 persen, sementara indeks Hang Seng ditutup untuk liburan. Indeks Nikkei 225 dan Topix Jepang merosot masing-masing 0,72 persen dan 0,53 persen dengan indeks Nikkei sempat mencapai level terendah sejak 28 Maret. Di atas kertas, China memang akan kalah dari Amerika Serikat dalam aksi saling balas pengenaan bea impor karena impor negeri tirai bambu pada partner dagangnya itu jauh lebih rendah. Namun Beijing rupanya masih memegang senjata pamungkas yang belum diluncurkannya. Senjata itu adalah kepemilikan obligasi negara Amerika Serikat atau US Treasury yang signifikan. China saat ini memegang Treasury senilai 1,13 triliun USD dari total 22 triliun USD surat utang Amerika Serikat yang beredar. Meski terlihat kecil, namun menurut data dari Departemen Keuangan dan Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan, jumlah itu mencapai 17,7 persen dari berbagai sekuritas yang dipegang oleh pemerintah asing. Di tengah-tengah perang dagang yang kian sengit, kemungkinan bahwa China meningkatkan serangannya dan berhenti menjadi pemegang terbesar surat utang Amerika Serikat semakin santer terdengar di pasar. Jika Beijing benar-benar melepas kepemilikannya, hal itu akan memicu lonjakan suku bunga dan dapat membuat ekonomi Amerika Serikat kacau balau. Faktanya, China telah mengurangi perannya di pasar obligasi Amerika Serikat. Kepemilikannya telah turun hampir 4 persen selama 12 bulan terakhir, bahkan ketika total kepemilikan pemerintah asing atas treasury telah meningkat 2,6 persen. Saat anggaran tahunan Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai 1 triliun USD dalam beberapa tahun mendatang, sikap pemerintah China yang kurang aktif di pasar obligasi memang menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Karena impor Amerika Serikat jauh lebih banyak dari China daripada sebaliknya, China membutuhkan amunisi tambahan untuk melawan dalam perang bea impor ini.